. Nindi Ayunda seperti yang telah diketahui kini sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus penyekapan yang dilakukannya terhadap mantan supirnya, Sulaiman. Diketahui juga bahwa sebelumnya Nindi Ayunda sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan Polres Metro Jakarta Selatan. Baru-baru ini, Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi menyebutkan bahwa mereka telah melayangkan surat panggilan untuk yang ketiga kalinya. Namun meski tengah menghadapi kasus hukum yang melibatkan namanya, Nindi Ayunda tampak tetap menjalani aktivitas kesehariannya dengan normal dan mengunggahnya dalam postingan yang dibagikan melalui akun media sosial. Dari berbagai postingan di Instagram Stories pribadinya, Nindi Ayunda membagikan sejumlah unggahan seputar aktivitasnya bersama anak-anaknya dan juga beberapa foto selfie-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!